Intro Salam Pemirsa Para Menteri Negara-Negara G7 pada 3 Agustus menerbitkan pernyataan sebagai respon atas sikap militer dan diplomatik Partai Komunis Tiongkok atas Taiwan. Mereka menyerukan rezim agar menghentikan perilaku agresifnya di wilayah sekitar Taiwan. Kami prihatin dengan tindakan mengancam baru-baru ini oleh Republik Rakyat Tiongkok khususnya latihan tembak-menembak dan pemaksaan ekonomi beresiko terhadap eskalasi yang tidak perlu. Tidak ada pembenaran untuk menggunakan kunjungan sebagai dalih untuk aktivitas militer agresif di selat Taiwan, bunyi pernyataan itu. Kami menyerukan RRT untuk tidak secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan di kawasan dan menyelesaikan perbedaan lintas selat dengan cara damai, tambah pernyataan itu. Komentar tersebut mengikuti kunjungan ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi, The Caliph, yang dipublikasikan ke Taiwan. PKT memprotes dengan menerapkan larangan impor pembalasan di Taiwan, kemudian meluncurkan latihan militer tembakan langsung di sekitar Pulau Formosa, serta mengirim jet tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Dalam insiden terbaru, militer Taiwan menanggapi serangan 22 jet tempur Tiongkok yang terbang melintasi garis selat Taiwan pada 3 Agustus yang memisahkan pulau dan daratan. Taiwan menyatakan bahwa mereka mengirim pesawat dan mengerahkan sistem rudal untuk memantau aktivitas Tiongkok. Pelosi dan Gedung Putih menyatakan bahwa perjalanan itu sejalan dengan kebijakan lama yang mengatur hubungan Tiongkok-Amerika dan sama sekali tidak mengisyaratkan perpindahan dari peran tradisional Amerika Serikat di wilayah tersebut. G7 setuju dengan posisi Amerika Serikat dan menyatakan bahwa kunjungan itu sama sekali tak mengubah presiden atau kebijakan yang sudah ada. Adalah normal dan rutin bagi legislator dari negara kami untuk melakukan perjalanan internasional. Demikian bunyi pernyataan G7. Respon eskalasi RRT berisiko meningkatkan ketegangan dan membuat kawasan tidak stabil. Kami menegaskan kembali komitmen bersama dan teguh kami untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan dan mendorong semua pihak untuk tetap tenang, menahan diri, bertindak dengan transparansi, dan menjaga jalur komunikasi terbuka untuk mencegah kesalahpahaman. Negara-negara G7 adalah forum politik antar pemerintah yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Gertakan PKT terhadap kebijakan Amerika Serikat yang tak berubah PKT mempertahankan apa yang disebut Prinsip Satu Tiongkok yang menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri yang harus dipersatukan kembali dengan daratan Tiongkok. Rejim tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan ini. Namun, Taiwan telah memerintah sendiri sejak tahun 1949 dan tidak pernah dikendalikan oleh PKT. Selain itu, pemerintah demokratis Taiwan dan ekonomi pasar yang berkembang memastikan bahwa Taiwan memelihara hubungan perdagangan yang sehat dengan banyak kekuatan global. Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan diatur oleh serangkaian perjanjian dan kabal diplomatik selama bertahun-tahun. Khususnya, Amerika Serikat menganut kebijakan Satu Tiongkok yang memberikan pengakuan diplomatik tetapi bukan dukungan atas Prinsip Satu Tiongkok PKT. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan hubungan tidak resmi yang luas dengan Taiwan. Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 mengamanatkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan senjata ke Taiwan yang diperlukan untuk pertahanan diri. Di jantung ketegangan yang sedang berlangsung antara PKT dan Amerika Serikat adalah kesepakatan lama mereka bahwa tidak ada pihak yang akan berusaha secara sepihak mengubah status quo ini melalui kekerasan atau paksaan. Otoritas PKT menyatakan bahwa kunjungan Pelosi dimaksudkan untuk secara sepihak mengubah status quo sementara para pejabat Amerika Serikat mengatakan hal yang sama tentang peningkatan agresi militer dan ekonomi Tiongkok di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menuding kunjungan Pelosi sebagai serangan jahat terhadap kedaulatan Tiongkok yang akan mengganggu seluruh Indo-Pasifik. Dia mengatakan upaya Amerika Serikat untuk mendukung demokrasi adalah bagian dari jaringan perbuatan keji dan lebih jauh menggambarkan Presiden Taiwan yang terpilih secara demokratis sebagai pemisah diri yang mengkhianati kebenaran tujuan nasional yang besar. Untuk bagiannya, Amerika Serikat menangani tindakan bombastis dengan tenang dan menegaskan kembali komitmen lama terhadap hubungan tidak resmi dengan Taiwan sebagaimana diatur oleh semua Presiden yang ada. Kunjungan Ketua DPR benar-benar konsisten dengan kebijakan lama kami, Satu Tiongkok, kata Koordinator Komunikasi Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby selama konferensi PERS 2 Agustus. Kami sudah sangat jelas bahwa tidak ada yang berubah tentang kebijakan Satu Tiongkok kami yang dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan komunikasi bersama RRT Amerika Serikat dan 6 jaminan. Kami telah mengatakan bahwa kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua sisi. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Agresi PKT menjadi tak menentu Sebagai respon keras dari seluruh pejabat Amerika Serikat, kepemimpinan PKT, termasuk Wang, tampaknya menjadi semakin tidak menentu dalam ancaman dan retorika mereka yang suka berperang. Komentar Wang bahwa Amerika Serikat sedang bermain api mengemakan ancaman pemimpin PKT Xi Jinping bahwa Amerika Serikat akan dibakar karena hubungannya dengan Taiwan. Dalam kasus lain, Hu Xichin, mantan pemimpin redaksi dari outlet media Global Times yang dikendalikan PKT, mengancam bahwa pesawat Pelosi harus ditembak jatuh. Dalam kesempatan lain, asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan, Tiongkok adalah korban perjalanan Pelosi dan tindakan militer selanjutnya oleh PKT. Oleh karena itu dibenarkan. Banyak pejabat saat ini dan mantan pejabat dari Amerika Serikat telah menolak retorika PKT sebagai gosip. Brigadir Jenderal David Stilwell, mantan asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, menggamparkan sikap PKT sebagai ancaman kosong, hampa, bermaksud untuk membuat kita mundur secara terus terang. Oleh karena itu, ia mengatakan sekutu dari mitra Amerika Serikat adalah kekuatan terbesarnya dan forum internasional dapat bekerjasama untuk mengirim delegasi baru ke Taiwan. Inggris telah mengumumkan kenjungan tingkat tinggi mereka sendiri. Kita membutuhkan Quad, AUKUS, dan lainnya untuk mengikutinya. Pernyataan Senada, sekelompok 26 Senat Republik menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan dukungan mereka untuk Pelosi, Taiwan, dan pemeliharaan status quo Amerika Serikat yang sudah berlangsung lama. Kami mendukung perjalanan ketua DPR, Nancy Pelosi ke Taiwan, kata pernyataan itu. Selama beberapa dekade, anggota Kongres Amerika Serikat, termasuk ketua DPR sebelumnya, telah melakukan perjalanan ke Taiwan. Perjalanan ini sejalan dengan kebijakan satu Tiongkok Amerika Serikat yang menjadi komitmen kami. Kami juga berkomitmen sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk semua elemen undang-undang hubungan Taiwan. Otoritas Taiwan bersumpah untuk menjaga cara hidup demokratis mereka dari agresi PKT, apapun yang terjadi. Kami tidak ingin bertempur, kami juga tidak akan menghindar darinya, kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah video yang dirilis di media sosial. Kami memiliki kapasitas dan keinginan untuk menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi kami yang berharga, dan menjaga stabilitas kawasan kami. Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih sudah menonton!